Asal-usul gagak berwarna hitam Burung gagak merupakan jenis unggas yang bisa dijumpai di Indonesia. Burung gagak memiliki nama ilmiah Corvus corex. Burung gagak termasuk jenis hewan yang memakan apa saja, mulai dari biji-bijian, buah-buahan, serangga, ikan, hewan-hewan kecil lainnya, hingga bangkai. Burung gagak merupakan hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Burung gagak tersebar dan bisa ditemukan pada hampir seluruh penjuru dunia, kecuali di benua Amerika bagian selatan. Gak! Gak! Pada zaman dahulu, burung gagak tidaklah berwarna hitam sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Ternyata burung gagak pada zaman dahulu berwarna putih bersih. Tetapi bagaimana ceritanya burung gagak bisa berwarna hitam pekat seperti sekarang ini? Mari kita simak dalam cerita berikut. Suatu hari ada seekor ular sanca yang berjalan lemas karena kelaparan. Cuaca yang sangat panas dan rasa lapar membuat tubuh ular sanca berkeringat. Ular sanca tiba-tiba mendengar suara air gemerici. Kepala ular sanca menoleh ke sana kemari mencari arah suara air tersebut. Ular sanca akhirnya menemukan sumber suara gemerici air tersebut. Ular sanca sangat gembira karena menemukan sebuah sungai kecil di saat cuaca sangat panas. Wah, segar sekali. Ketika sedang asyik berendam, tiba-tiba ular sanca melihat banyak ikan berenang di sekitarnya. Makanan, makanan. Ular sanca yang sudah sangat kelaparan tidak menunggu lama. Segera dia menangkap ikan-ikan yang berenang di dekatnya. Namun sayang, ikan-ikan tersebut berenang dengan sangat gesit. Melihat ikan-ikan yang sulit ditangkap, ular sanca kemudian mengambil nafas panjang untuk mengumpulkan tenaga. Ular sanca kembali memburu ikan-ikan tersebut dengan tenaga yang lebih kuat. Ikan-ikan berenang semakin gesit. Ular sanca mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menangkap ikan. Bahkan, kepalanya sampai masuk ke dalam air sampai setengah tubuhnya. Kepala ular sanca keluar dari dalam air sambil menggigit sesuatu. Namun, tidak lama kemudian, wajah ular sanca menjadi marah karena yang digigitnya ternyata hanya sebongkah batu, bukan seekor ikan. Ular sanca menjadi sangat geram karena tidak satu ekor pun ikan yang berhasil dia tangkap. Tetapi, ular sanca tidak patah semangat. Dia mendapatkan ide untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Ular sanca menggigit sebuah pohon di pinggir sungai, sedangkan ekornya melilit sebuah pohon di seberangnya lagi. Ternyata, ular sanca mencoba mengeringkan aliran sungai. Rencananya berhasil. Air sungai mulai surut dan ikan-ikan menggelepar kehabisan air. Tanpa disadari ular sanca, sepasang mata mengawasi apa yang dilakukan oleh sanca tersebut. Burung gagak pun ternyata punya rencana licik. Burung gagak terbang melesat menuju ikan-ikan yang menggelepar kehabisan air tersebut. Burung gagak dengan pelan dan hati-hati berjalan mengendap-endap ke arah ikan-ikan. Burung gagak kemudian memakan ikan-ikan di sungai. Sambil makan, burung gagak tidak lupa mengawasi ular sanca yang masih saja membendung aliran sungai. Sedangkan ular sanca yang bersusah payah membendung aliran sungai, sedang membayangkan memakan ikan-ikan sampai perutnya kenyang. Burung gagak yang rakus itu pun memakan ikan terakhir yang ada di sungai. Burung gagak pun terkejut mendengar suara sendawanya sendiri. Dia pun menutup mulutnya sambil menoleh ke arah ular sanca. Ular sanca yang sedang membayangkan memakan ikan-ikan hasil jerih payahnya pun terkejut mendengar suara sendawa. Dia segera melepaskan gigitannya dan menoleh ke belakang. Ular sanca pun melihat seekor burung gagak yang terlihat kekenyangan. Hei gagak, berani sekali kamu menghabiskan ikan hasil jerih payahku. Aku sangat lapar. Maka kamu yang harus aku makan. Ular sanca yang sangat marah tersebut segera mematuk burung gagak. Gagak yang ketakutan segera terbang melarikan diri. Burung gagak yang kekenyangan tersebut tidak kuat terbang jauh. Dia hinggap di sebuah dahan pohon. Ternyata ular sanca yang marah tidak berhenti mengejar burung gagak. Burung gagak yang terkejut tersebut segera terbang lagi. Ular sanca pun terus mengejarnya. Kemana pun burung gagak pergi, selalu dikejar oleh ular sanca. Burung gagak kemudian lari ke sebuah perkampungan. Dia berharap ular sanca tidak akan berani mengejarnya di sebuah kampung. Dugaan burung gagak keliru. Dari kejauhan terlihat ular sanca masih mengejarnya. Burung gagak menjadi panik. Burung gagak tersebut kemudian masuk ke dalam dapur. Dia melihat ada bekas perapian dari arang hitam yang banyak. Burung gagak tiba-tiba punya ide. Dia masuk ke dalam bekas perapian arang tersebut. Dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi hitam legam terkena sisa-sisa arang. Burung gagak yang sudah berubah menjadi hitam legam tersebut kemudian pergi ke semak-semak di belakang rumah mencari tempat persembunyian. Hei, kamu burung hitam! Burung gagak segera menoleh ke asal suara dan menemukan ular sanca sudah berada di hadapannya. Ular sanca mengendus-endus burung gagak. Sepertinya dia mencurigai burung yang berwarna hitam tersebut. Hei, kamu burung hitam! Apakah kamu melihat burung gagak? Dia sedang bersembunyi di daerah ini. Gak! Gak! Burung gagak rakus itu telah menghabiskan semua ikan tangkapanku. Kalau ketemu, dia pasti akan kumakan. Kalau dia berhasil sembunyi, akan kukutuk dia agar menjadi hitam dan jelek seperti ini. Gak! Gak! Ular sanca kemudian pergi meninggalkan burung gagak yang masih berdiri dengan gemetar. Ular sanca sepertinya tidak mengenali burung gagak sudah berwarna hitam tersebut. Sejak saat itulah burung gagak menjadi hitam legam untuk selamanya akibat dikutuk oleh ular sanca. Burung gagak kadangkala mengeluarkan suara gag, gag, agar tidak dimakan oleh ular sanca. Ular sanca kemudian berdiri dengan selamanya akibat.